Ketika akar mulai rapuh Kulit pohon berkerut Batang dan ranting rangka segering Dan daun-daun luruh menjadi rabut Tulas yang tumbuh Kamu tentu mengerti apa makna kata-kata ku tadi dan tadi Hamba mengerti, Romo Tapi hamba ragu Apakah mungkin kami sudah mampu? Alam mengajar kita untuk tidak berhenti Alam mengajar kita untuk tumbuh silih berganti Kata orang adik Tidak ada yang abadi di alam fana ini Kecuali ketidakabadian itu sendiri Sudah terlalu lama aku memerintah Madangkara Para narpati dan senopati yang dilunggakan perkasa Sekarang sudah tua rata Mungkin sudah saatnya aku menyusul bibimu mantili Melakukan kapal beratah Menyuci batim Untuk menempuh perjalanan ke nirwana Apa Romo Tega Melihat rakyat Madangkara Diberintah oleh seorang raja yang masih terlumuda Untuk segala-galanya Seperti Ginda Wanapati Yang tentu masih jauh dari sifat arif dan bijak Pengalaman Akan mengajar Wanapati dan juga kamu Serta paksi jaradana Untuk menjadi pemimpin yang bijak Percayalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kis getal Sitä Kisem Kisem Hebat, ginda paksi makin lagi besar. Dinda cemas, pengunduran diri kandap rabu yang mendadak akan mengundang kerusuhan di Madangkara. Musuh-musuh kanda, mungkin juga orang-orang Kuntala akan berani masuk lagi. Saya kira itu bukan persoalan yang sulit, Kanda Pramita. Wanapati dan paksi pasti akan mampu menanggulangi. Juga senopati-senopati Madangkara yang lain. Sudah saatnya kita menici diri dari hal-hal kebeninganian. Bukan begitu, Kakak Renjin. Hamba Gusi Dewi, kami akan menjaga Madangkara sampai kapanpun. Nah, apalagi. Selama ini kita selalu menilai anak-anak kita lemah. Jangan. Mereka pasti mampu. Siapa tahu, mungkin malah menlebih kita. Benar kata Dinda Harnum. Tapi mereka masih butuh bimbingan. Anak muda suka lepas kendali. Ini tugasmu, Ringkin. Bursila. Dan kalian berdua. Kanda. Untuk sementara, Dinda berdua tidak usah menyertai Kanda. Tunggu sampai Wanapati, Bentar, dan juga paksi Jaladara beristri. Dan sesuai janjiku, anakmu Garnis akan kupanggil kemari. Terima kasih, Kanda Prabu. Dan sesuai janjiku, Jaladara beristri. Lelaki itu seperti dewa. Tubuhnya ketat. Matanya berwibawa. Dan dia selalu memanggil saya dengan sebutan anak. Dia menyebut namanya? Sudah tiga kali dia datang dalam mimpi saya. Tubuhnya bersinar. Suaranya lembut, menenteramkan jiwa saya. Dia menyuruh saya merantau ke negeri barat. Ke negeri... Saya lupa namanya, Guru. Garnis. Di barat banyak sekali negara dan kadipatan besar. Ada Mojopayet yang adidaya. Kediri... Kediri... Mamrati... Galuh Pakuan... Sumedang Larang... Dan ada juga negara kecil. Tapi berwibawa. Namanya... Madangkara. Ya, Madangkara. Orang itu menyebut Madangkara. Lelaki yang datang dalam mimpi-mimpimu itu... Pasti Prabu Brahma Kumbara. Suami ibumu, Pramita. Seorang raja bijaksana... Yang disedani di seluruh tanah Jawa ini. Beliau memperistri ibumu... Setelah ayahandamu berhabis darat dewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mulai saat ini... Kalian harus patuh pada sang Prabu Wanapati. Sabdanya adalah hukum... Dan titahnya adalah undang-undang. Madangkara adalah raja. Dan raja adalah Prabu Wanapati. Dia akan mencintai rakyatnya... Melebihi cintanya pada diri sendiri. Melebihi cintanya pada kehidupan. Siapapun harus patuh. Kalau langkah raja adalah kebenaran. Dan sadarkan dengan bijak... Kalau sang Prabu keliru jalan. Negeri akan makmur sejahtera... Kalau raja dan rakyatnya... Dalam satu bahtera. Baru hari saat ini... Baru hari saat ini... Lama sekali Pak Duka tidak datang dalam mimpi saya. Kapan saya bisa berangkat ke Madangkarat? Kamu harus naik kapal dari pelambangan ketuban. Kemudian lanjutkan dengan kuda ke barat. Baik Pak Duka, besok saya akan berangkat. Panggil aku Romo. Iya, Romo. Gangga Dara, terima kasih atas kemelengganmu pada putriku Garnis. Saya yakin dia sudah cukup matang untuk turun gunung. Hamba hanya mampu mengajar kejujuran dan kebersihan diri dari bohong, serakah serta dunggi. Sedikit pelajaran kenuragan hanya untuk bekal menjaga diri. Gangga Dara, dari dulu kamu selalu merendah. Tapi aku tahu, kamu adalah lahar yang mampu menunjang bumi. Berangkatlah, Garnis. Perjalanan akan membuat kamu lebih matang. Iya, Romo. Kamu mimpi lagi, Garnis. Besok saya harus berangkat, Guru. Aku sudah tahu. Terima kasih telah menonton. Kita coba. Pasti mau. Yuk. Seorang gadis pergi jauh, Pak Miriam. Apa tidak takut? Kenapa harus takut? Loh, tidak takut ganggu orang. Atau memang sudah biasa diganggu? Bagaimana kalau saya ganggu? Aduh! Anak! Ha, ha! Ha 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 ha! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak tahu bahwa daerah itu tempat berkumpulnya orang-orang Kuntala. Jadi arahnya makin jelas. Pemberontakan. Sebaiknya kita panggil Paman Dursila, Sambi, dan Subang Anom. Kita ajak bicara. Apa mau mereka? Berunding dengan pemberontak. Itu artinya kita mengakui keberadaan mereka. Tidak Kakang Bentar. Itu terlalu bijaksana. Hancurkan! Itu keputusanku. Maaf anak Prabu. Mungkinnya dimaksud Raden Bentar agar kita tahu apa mau mereka. Dengan begitu kita akan tahu kekurangan kita. Kakang Rinkin, masalahnya tidak terlalu pelik sebenarnya. Ini penyakit lama orang-orang Kuntala. Mereka menganggap bahwa kepergian Kanda Brahma dan Dinda Mantili menyebabkan badangkara lemah seperti bayi. Lalu seperti biasa, mereka untung-untungan memperontak. Menghadapi orang-orang seperti ini, tidak perlu kita berbaik hati. Maaf Gusti Dewi, memang Kadipaten Kiara Kembar penduduknya adalah orang Kuntala. Tapi membelotnya Dursila, Sambi dan Subang Anom. Padahal mereka bukan orang Kuntala. Bahkan mereka adalah orang-orang kepercayaan Gusti Brahma. Pasti punya sebab. Itu bisa saja terjadi, Kakak Rinkin. Hati manusia wenang untuk berubah. Dan saya kira, kita tidak perlu tahu sebabnya. Ampun Gusti Dewi, mungkin hamba yang salah. Bagaimana pendapat Dinda Paksi? Bagi Dinda, apapun tugas negara yang dipikulkan ke Pundak Dinda, akan Dinda laksanakan. Bagaimana keputusan Kanda Prabu? Siagakan pasukan di perbatasan kota. Dan siapkan pasukan khusus untuk menumpas mereka. Nanda kecewa dengan keputusan Nanda Prabu Wanapati. Tidak, Bunda. Kita hanya berbeda pandang. Dinda Wanapati ingin segera menyelesaikan masalah. Sedang Nanda ingin membedah persoalan. Bunda tidak membelas siapapun. Cuma menurut perasaan Bunda, keputusan Nanda Wanapati terlalu terburu-buru. Dan mestinya Dinda Harnong tidak usah mempengaruhi keputusan itu. Bunda, apapun keputusan Raja, harus kita patuhi. Supaya hanya ada satu tindakan dari satu pemerintahan. Apapun akibatnya, itu jauh lebih baik daripada tindakan yang simpang siur. Sebenarnya akan lebih cepat, kalau Anda ikut kapal menuju Tindak Lama. Baru dari sana dengan kuda menyusur ke selatan, sampai di dalam waktu. Lalu ambillah ramah matahari tersebut. Dalam dua hari Anda akan sampai ke Madang Kera. Perjalanan laut terlalu membosankan. Terima kasih atas kebaikan Bapak selama ini. Saya yang seharusnya terima kasih. Anda telah menyelamatkan kapal kami. Salam saya buat Baginda Brahma dan bibimu mantil. Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Mari, silakan. Iya. Oh, iya. Barangkali ini ada gunanya untuk menemani perjalanan Anda. Itu warisan keluarga ku. Batu penangkal sihir dan imutam. Terima kasih. Iya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lumayan juga kebisaan. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu tetap hidup. Jangan jumawa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ternyata gampang dicinakan. Terima kasih telah menonton. 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 negeri gunung. Adalah gila jika sang Prabu memimpikan akan membangun armada laut yang besar. Rakyat akan sengsara jika rencana ini dilaksanakan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan hal ini dengan Panglima Ringking. Tapi beliau tidak berdaya. Apalagi kedudukannya nyaris diambil alih oleh paksi jala darah. Itulah keangkuan anak-anak muda. Mereka baru bisa melompat. Tapi mereka sudah merasa mampu terbang. Lebih baik kita berpikir dengan kepala dingin. Sebab amarah hanya akan menghancurkan. Seperti tujuan kita semula kita sebaiknya menghindari perang. Tidak mungkin kita hindari. Semua tujuan harus ada korban. Dan kami akan berada di belakangmu, Dursila. Semua orang-orang kuntala akan berpihak pada kalian. Ini dendam lama memang. Tapi kami tidak akan pernah berhenti sebelum tanah leluhur kami dikembalikan. Jangan mimpi, Karti. Kuntala sudah lama punah. Sudah lama habis. Jangan mimpi. Ini urusan kami. Urusan orang-orang Madangkara. Kau punya apa untuk berdiri di belakangku, Karti? Harta? Pala tentara? Atau apa? Darim. Darim. Darim bisa memanggil ratusan makhluk seperti itu kalau dia mau sekarang juga. Jangan coba-coba. Tidak ada satu senjata pun yang mampu membunuhnya. Bagaimana? Tunggu. Darim. Aku tahu sebenarnya kalian belum mampu memberontak. Senopati-senopati Madangkara dengan mudah menghancurkan kalian. Ya, baik. Kami terima tawaranmu, Karti. Tapi ingat, kepemimpinan tetap ada kami. Tursila yang akan mengatur segala-galanya. Dan yang paling penting, tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Itu lebih bijaksana. Kita hancurkan Madangkara. Kalian bisa bebas memilih pembesar. Tapi dengan syarat, bepaskan tanah-tanah milik orang-orang Kuntala. Padi-padi kami dirampas. Dan semua rakyat harus membayar upeti kepada mereka. Kamu yakin bahwa mereka orang-orang Kuntala? Betul, Gusti Prabu. Karena Bukarti ada di antara mereka. Karti? Iya. Perempuan Kuntala itu berhasil meloloskan diri. Waktu pemberontakan mereka tempoh hari. Tepat dugaanku. Apa sulitnya, Bunda? Kita gempur mereka. Juga Dursila, Sambi, dan Subang Anom. Habis perkara. Tapi barangkali tidak segampang itu, Kanda Prabu. Coba ceritakan tentang gangguan makhluk-makhluk itu di Lurah. Setiap malam, beluduk diganggu. Semua orang ketakutan. Sambi, Terima kasih telah menonton 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 Siapa yang memaksamu katakan Terima kasih telah menonton 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 Guruku Terima kasih telah menonton 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 Sebelum melihat Suara menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Terima 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 menonton